Bertempat di terminal tipe A Pacitan, sebanyak 50 pengemudi bus menjalani tes urin yang digelar oleh jajaran Satreskoba Polres Pacitan. Satu persatu pengemudi bus dimintai untuk menjalani tes urin, guna memastikan mereka tidak mengkonsumsi narkoba maupun obat-obatan terlarang. Sementara hasil tes urin yang dilakukan kepada 50 pengemudi bus AKAP maupun AKDP tersebut semuanya negatif. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan rasa kenyamanan pada penumpang bus, sekaligus mengantisipasi agar kasus kecelakaan yang terjadi di tol Surabaya-Mojokerto yang menewaskan 14 orang beberapa waktu lalu tidak terjadi lagi. Nah kecelakaan bus, tar wisata di tol Mojokerto itu, setelah kita proses dan cek urin ternyata mereka positif narkoba. Makanya kita disini antisipasi para pengundi yang sudah dikaji dan jangan sampai terjadi seperti sepulau di Mojokerto. Nah kita kasi urin sekitar 50 armada. Kalau untuk para driver seperti ini Pak, aktivitas dalam sehari itu berapa jam sih Pak? Relatif mas, kalau misalkan lancar ya paling rata-rata kan ada suatu sopir, untuk satu sopir biasanya ya sekitar 4 jam, 5 jam. Terus istirahatnya? Istirahatnya ya ya imbang. Imbang gitu ya? 4 jam sama 5 jam. Kan bergantian mas, karena ada sopir 2. Kalau hari-hari seperti ini rame nggak sih Pak? Saat ini masih rame. Masih? Tidak ada arah timurnya ya, karena dari arah barat sudah sepi. Tes urin kepada pengemudi bus akan berlanjut hingga beberapa hari ke depan. Selain melakukan tes urin kepada pengemudi bus, petugas terminal juga melakukan cek kelayakan jalan kendaraan sebelum armada bus berangkat.